Jangan lupa like, share dan subscribe Menjadi pribadi yang lepas bebas adalah mimpi setiap orang Lepas bebas menjadi dirinya sendiri Juga lepas bebas dalam mengungkapkan perasaan terutama perasaan kasih Kisah Injil hari ini yang berkisah pada kita tentang cerita panggilan para murid Menyentuh sisi lepas bebas sebagai seorang pribadi Hal itu ditunjukkan dalam sikap mereka yang serta merta meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan Apa yang mereka miliki, hidup mereka untuk mengikuti Yesus Sebuah frasa ikutilah aku menjadi mantra yang mempesona Sekaligus menghidupkan hati para murid untuk meninggalkan hidup lama mereka Lalu segera beranjak menapaki hidup baru yang tidak pasti Namun karena Yesus yang memanggil, hati terdalam seorang manusia menyambut sapaan Allah itu dengan sukacita Sukacita menjadi orang terpanggil memampukan seseorang untuk menjawab seruan Tuhan Walaupun itu harus berarti meninggalkan segala sesuatu Bukan saja bagi sesama yang terpanggil untuk hidup bakti atau hidup membiara Menjadi Kristen adalah sebuah panggilan Sehingga orang Kristen pun adalah orang terpanggil Namun sebagai orang yang terpanggil, sudahkah kita hidup lepas bebas Untuk dapat mengasihi dan melayani Tuhan Menjadi lepas bebas berarti berangkat dari sikap para murid saat menerima panggilan Yesus Mereka rela kehilangan apapun Pekerjaan, rumah, keluarga Dan siap dengan resiko menjadi murid seorang guru Yang tidak memberi kepastian, gelar, kekayaan, ataupun kekuasaan Tapi hidup oleh iman membuat mereka mengatakan Ya untuk ikut Yesus Apakah kita pribadi yang demikian? Ataukah mengikuti Yesus malah membuat kita menjadi pribadi yang terbelenggu? Mungkin belenggu itu mengikat kita Karena kita hidup belum seturut rencana dan kehendaknya Belum menurut syarat seorang murid Yesus Kesempatan ini menjadi momen kita merenung dan membaharui semangat kemuridan kita Kita percaya dia yang memanggil kita Akan memampukan kita berjalan dengan hati yang lepas bebas Untuk bisa mengasihi dan melayaninya dengan sukacita Semoga Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!